Riyuh kesenangan ramai terdengar saat salah satu warga mendapatkan ikan. Inilah suasana keramaian mencari ikan di sungai atau yang biasa disebut perik di Sungai Kalilendi, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso, Rabu 1 Agustus 2018. Perik ini menjadi agenda tahunan masyarakat Kecamatan Padureso khususnya yang berlangsung saat salah satu mesin PLTA Wada Selintang dimatikan dalam rangka perawatan mesin, yakni setiap tanggal 1 Agustus. Ketika mesin tersebut mati, otomatis air di sungai tersebut menyusut, sehingga ikan terlihat di permukaan, apalagi dengan air sungai yang jernih. Dengan menggunakan peralatan sederhana seperti seser, jaring, dan tombak, bahkan ada yang menggunakan tangan kosong dan karung untuk menangkap ikan. Menurut camat Padureso Agusep tadi, perik sudah dilakukan sejak puluhan tahun. Tidak hanya masyarakat Kecamatan Padureso, namun masyarakat Kecamatan lain, karena ini dilakukan sepanjang sungai hingga mendekati bendungan Pejenggolan. Jadi ini namanya perik zaman dulu mencari ikan di sungai. Sungai ini namanya Kalilendi, Kalitu Sungai, Lendi itu Lele. Dukuh di sini juga namanya Dukuh Kalilendi, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso. Ini masyarakat secara khusus ada tiga desa, Sendang Dalem sendiri, Padureso, Rahayu. Tetapi secara umum saya bertanya juga masyarakat Madalinang banyak ada yang di sini, masyarakat Kecamatan Pumbu juga banyak yang di sini, Alian juga banyak yang datang di sini. Ini ribuan sampai mendekati jembangan. Tradisi tahunan ini selalu mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, karena pada setiap tahun ikan yang didapat masyarakat selalu banyak. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan tali silaturahni antar warga. Pemirsa Rati TV, saya Rati Wardani melaporkan dari Kalilendi, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso. Hari ini pastinya ini masyarakat Sendang Dalem, khususnya sedang bahagia karena sedang melakukan perik, yaitu mencari ikan secara tradisional. Di sini tidak hanya masyarakat Sendang Dalem, tapi sekretarnya bahkan sampai luar kecamatan datang ke sini. Dan event ini diagendakan setahun sekali setiap tanggal 1 Agustus sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu saja penangkapan ikan ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman dengan lingkungan. Tapi hanya boleh mempergunakan alat-alat tradisional seperti jala, boleh dengan tangkap dengan tangan ataupun dengan seser seperti ini. Saya Rati Wardani melaporkan dari Kalilendi, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso.